Nabi Hiskil atau Nabi Haskial yang jika di dalam bahasa Ibrani beliau dikenal dengan nama Yeheskil Adapun makna dari Hiskil adalah Allah SWT menyucikannya Ini sesuai dengan sikap hidup dari Nabi Hiskil ini yang selalu dijauhkan Allah SWT dari dosa Beliau diperkirakan hidup sekitar tahun 591 sebelum Masehi atau kurang lebih sekitar 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa AS Nabi Hiskil diperkirakan hidup setelah masa Nabi Musa AS dan sebelum masa Nabi Daud AS Di dalam riwayat yang terkenal Nabi Hiskil ini termasuk keturunan dari Nabi Yaakub AS berarti dia adalah Nabi yang berasal dari kalangan Bani Israel Di dalam kitab Kisosul Ambiya atau kisah para Nabi karya dari Imam Ibn Kasir dijelaskan di sana bawasannya Nabi Hiskil punya ayah yang bernama Buzi jadi nasabnya Nabi Hiskil bin Buzi al-Ajuz Nabi Hiskil di dalam Islam adalah figur yang dihormati karena kisah beliau tercantum di dalam surat Al-Baqoroh ayat ke-243 namun bagi sebahagian Bani Israel sekarang Nabi Hiskil atau Haskial kerap dianggap ekstatik seorang penghayal dan bahkan dianggap sebagai seorang tokoh yang sakit jiwa setelah Nabi Yusya bin Nunwafat beliau digantikan oleh Kalib bin Yufanna kemudian setelah Kalib bin Yufanna wafat semua urusan kaum Bani Israel diserahkan kepada Nabi Hiskil bin Buzi sekarang kita akan mengisahkan sebuah peristiwa besar sebelum Nabi Hiskil ini diangkat menjadi Nabi Allah kisahnya begini teman-teman ada sebuah daerah yang bernama Dawirdan atau bisa juga disebut dengan Jawurdan atau Azirat jika dalam bahasa Arab daerah ini berlokasi di dekat dengan Irak ketika itu terjadi sebuah wabah yang mematikan wabah ini disebutkan sangat mudah menular di antara manusia penyakit atau wabah ini disebut dengan To'un mungkin ini persis dengan kasus COVID-19 yang terjadi beberapa waktu lalu tapi wabah To'un ini lebih mengerikan teman-teman jika ada seseorang yang tertular wabah ini di pagi hari maka pada waktu sore atau malam hari orang tersebut pasti akan mati akhirnya karena penyakit ini semakin menular dan telah banyak orang yang meninggal dunia penduduk negeri ini yang tidak terjangkit pun mulai berinisiatif untuk hijrah atau pergi ke sebuah tempat yang lebih aman dari penyakit menular ini setelah beberapa waktu mencari mereka pun menemukan sebuah lokasi yang cocok tempat ini adalah sebuah lembah atau sebuah dataran rendah yang bersih dari wabah lalu orang-orang pun mulai mengungsi ke tempat tersebut jumlah mereka sangat besar ada yang mengatakan 3.000 sampai 4.000 orang ada pula yang berpendapat jumlahnya 30.000 sampai 40.000 orang ya pada intinya jumlahnya sangat besar hingga lembah tersebut menjadi penuh dengan manusia mereka pun ketika itu membangun peradaban baru disana mulailah mereka membuat rumah-rumah tinggal dan semacam tempat-tempat berkumpul nah di peristiwa ini ada sebuah pelajaran penting teman-teman bahwasannya ada takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang telah ditetapkan yang itu tidak bisa dirubah timingnya yaitu adalah masalah maut dikisahkan nantinya 40.000 orang pengungsi ini akan meninggal dunia semuanya karena penyakit to'un ini tapi kisahnya terdapat 2 versi versi yang pertama karena penduduk ini telah merasa aman dari to'un mereka pun bersuka cita dengan negeri baru yang mereka tempati itu kemudian timbulah sifat sombong dari orang-orang ini mereka merasa dapat melawan kematian dan akan hidup disana dengan usia yang lebih lama dibanding dengan orang di tempat lain akhirnya karena mereka sombong pada suatu hari Allah subhanahu wa ta'ala utus 2 malaikat ke negeri itu 1 malaikat pergi ke dataran rendah dan 1 malaikat lagi pergi ke dataran tinggi di negeri itu secara bersama-sama kedua malaikat ini meneriakan sebuah pekikan yang suaranya sanggup memecahkan gendang telinga bagi siapa saja yang mendengarnya alhasil dari teriakan kedua malaikat tersebut matilah seluruh kaum di negeri tersebut tanpa tersisa Allah subhanahu wa ta'ala tak membiarkan seorang pun hidup di negeri baru yang mereka bangga-banggakan itu sementara itu versi yang kedua ketika mereka tengah membuat peradaban baru di lokasi tersebut ternyata ketika mereka pindah itu ada beberapa orang yang ikut mereka ternyata telah terinfeksi wabah ta'un karena jumlah mereka banyak jadinya itu luput dari pantauan mereka akhirnya seiring berjalannya waktu penyakit itu mulai menyebar ke seluruh orang yang ada disana satu persatu dari mereka mulai meninggal dunia nah karena mereka tahu bahwasannya mereka semua akhirnya akan mati mereka pun membuat semacam pagar tinggi yang mengelilingi perkampungan tersebut hingga tempat itu terlihat menyerupai kandang yang besar tujuannya mereka buat itu adalah karena apabila semua orang telah mati jasad-jasad mereka tidak dimakan hewan-hewan buas seiring berjalannya waktu jumlah penduduk yang meninggal akibat ta'un semakin hari semakin banyak dan pada akhirnya mereka semuanya mati tanpa tersisa seorang pun yang hidup di balik pagar tembok tersebut jasad-jasad mereka bertumpuk-tumpuk dan tumpang tindih antara satu dengan yang lain kondisi disana betul-betul acak-acakan dan penuh dengan jasad manusia hari berganti bulan dan bulan berganti tahun tak ada yang tahu mengenai negeri tersebut selama bertahun-tahun pula tak ada seorang pun yang pernah mengunjungi lokasi itu hingga tempat ini menjadi benar-benar terlupakan mayat-mayat yang ada di dalamnya pun telah berubah menjadi tulang belulang antara tulang satu dan tulang lainnya pun tercerai berai bahkan andai ada sekumpulan arkeolog pun mereka tak akan sanggup untuk menyatukan puluhan ribu tulang manusia itu karena kondisinya betul-betul amat berantakan hingga pada suatu hari atas izin dari Allah SWT ada seorang nabi dari kalangan Bani Israel yang berjalan melewati tempat tersebut beliau adalah Nabi Allah Hiskil AS memang beliau bukanlah salah satu dari 25 nabi yang terkenal namun Nabi Hiskil merupakan salah satu manusia yang ditunjuk Allah SWT sebagai nabi setelah Nabi Hiskil memasuki pintu gerbang beliau kaget ternyata di dalamnya ada puluhan ribu tulang belulang manusia yang entah mereka itu siapa dan berasal dari tahun berapa kemudian Nabi Hiskil sempat berfikir dan merenung melihatnya lalu Allah SWT menurunkan wahyu kepadanya Allah SWT berfirman Hai Hiskil, apakah engkau tahu bagaimana aku menghidupkan mereka? Nabi Hiskil yang penasaran pun menjawab iya lalu Allah SWT berfirman maka berserulah engkau kepada tulang belulang itu kemudian Nabi Hiskil pun berseru kepada tulang belulang tersebut dengan mengatakan wahai tulang belulang sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kalian untuk menyatu kembali langsung saja saat itu juga tulang belulang yang ada di sana pada beterbangan ke segala arah dan saling menyusun dirinya sendiri antara satu dengan yang lain ketika tulang belulang itu telah tersusun menjadi postur tubuh manusia kemudian tumbuh daging-daging kembali dari tulang itu dan pakaian mereka pun kembali lagi seperti pakaian ketika awal mereka meninggal dunia setelah semuanya telah sempurna Allah SWT tiupkan lagi ruh-ruh mereka ke dalam tubuh-tubuh tersebut hingga puluhan ribu jasa tersebut hidup kembali utuh dan bahkan lebih sempurna dari sebelumnya akhirnya ketika masyarakat Dawirdan ini sudah kembali hidup kemudian mereka berkata maha suci engkau ya Allah segala puji hanya bagimu tiada Tuhan selain engkau apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati maka Allah berfirman kepada mereka matilah kamu kemudian Allah menghidupkan mereka sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-243 akhirnya setelah semuanya kembali hidup mereka pun kembali ke kampung asal mereka dan bersatu kembali dengan kaum mereka yang telah lama mereka tinggalkan lalu di kemudian hari mereka pun wafat kembali sesuai dengan ajal yang ditetapkan bagi mereka Ibnu Jurez mengemukakan pendapatnya peristiwa itu merupakan contoh yang nyata bahwa seseorang tidak perlu takut dan cemas dalam menghadapi takdir menurut mayoritas ulama pendapat yang lebih kuat adalah peristiwa tersebut benar-benar terjadi pada masa lalu Muhammad Ibn Ishaq berkata tidak ada penjelasan yang sampai kepada kami tentang masa dan berapa lama Nabi Hasqiel menetap di tengah-tengah kaum Bani Israel hingga akhirnya Allah SWT memanggil Nabi Hasqiel kembali ke hadiratnya atau wafat setelah Nabi Hiskil wafat kaum Bani Israel kembali menyembah berhala yang mereka beri nama Ba'i kemudian Allah SWT utus seorang Nabi kepada kaum ini yang bernama Nabi Ilyasa di dalam kisah ini ada hikmah besar yang terkandung di dalamnya salah satunya adalah tidak ada tempat berlindung terbaik dari segala marah bahaya kecuali hanya kepada Allah SWT jadi itulah kisah tentang seorang Nabi yang diutus kepada kaum yang sudah meninggal semoga kisah ini bermanfaat lebih dan kurangnya mohon dimaafkan yang benar datangnya dari Allah SWT khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati